Kembali lagi di majalah Kresna TV, Pakai saya Gladys masih akan kembali dengan perbincangan dan melakukan sesi pemotretan berikutnya. Panjir dengan penasaran seperti apa hasil fotonya? Kita simak perbincangan yang berikut ini. Iya, Permirsa, saya sudah berada di tengah-tengah sawah di mana saya sekarang menggunakan kostum Jawa Nah, Mas Jibung lagi. Halo Mas Jibung. Selamat datang. Sehat ya? Alhamdulillah. Masih sehat. Baru tadi juga ketemu. Jadi, Permirsa, sudah cocok belum saya kostumnya ini? Jadi, saya sekarang ada di tengah-tengah desa. Benar-benar yang suasana Jawa, suasana sawah, di pedesaan. Enak banget. Terus di belakang saya ini, Permirsa, bisa perhatikan ya. Ini rumah yang benar-benar yang Jawa ya, Mas. Jawa. Rumah Jawa asli. Dan ini merupakan salah satu properti yang biasa digunakan oleh Mas Jibung untuk melakukan take photo ya. Studio ya. Di sini. Di dalam sini ada studio, ada berapa studio yang bisa dipakai? Di dalam banyak set ya, ada sekitar sepuluh atau sepuluhan set lah adalah untuk pemotretan Jawa Klasik. Ada juga set pawon, ada set beramela, set apa ya, istilahnya untuk lesung, itu juga ada. Lalu saya mau lihat ada apa aja di dalam. Silahkan. Termasuk saya juga mau foto-foto. Oh, boleh sekali ya, Pak. Oke ya, silahkan kita lihat bareng-bareng sama-sama. Ini kita jalan sama Putri Solo loh ya. Jadi, pelan-pelan jalannya. Ya, nah, ya pemirsa, kita sudah ada di studio dua ya. Ya, studio dua. Studio khusus klasik, Jawa Klasik. Jadi, Jawa Klasik ini banyak-banyak ukir-ukirannya, kemudian kursinya. Lampunya, identifikan. Lampunya. Nah, di sini bisa kita benar-benar merasakan bahwa kita lagi ada di rumah Eyang. Ya. Kita masuk ya. Ya, silahkan. Tidak ada yang jaga ini. Ya, mau gogokokokok. Ya, ada. Gongnya benar-benar merasakan bahwa buang. Bisa, Pak. Bisa. Oke, nah. Oh, pemirsa, saya merasakan sekali di sini ada... Merasakan sekali ada apanya. Ada sesuatu ya, maksudnya nuansanya hijau itu terasa sekali di sini, pemirsa. Banyak gamelan. Ditempel-tempel di atas juga. Terus, di situ kita langsung bisa lihat gong ada dua yang besar-besar nih. Ya kan? Gong, kemudian di sini ada kendang. Eh, ketipu apa kendang ini? Kendang. Kendang ya, benar ya. Terus, di sini ada... Ini gamelan juga ya. Saya namanya lupa, Pak. Nah, selendra atau pelok gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada mainan saya waktu jaman kecil, pemirsa. Nah, ini adalah dakon. Tapi nggak ada kecilnya ya. Nah, pemirsa di rumah pasti tahu kan mainan ini ya. Nah, ini semua adalah menjadi properti untuk setting foto di Studio 2 Jumbu Fotografi. Nah, kita sekarang akan foto-foto ya. Oke. Mau konsep yang mana? Kita mau di mana dulu nih? Mau di sini bisa, mau di pawon bisa. Boleh. Di sini dulu ya? Iya. Di sini dulu ya? Boleh, boleh, boleh. Oke ya, coba ya di sini ya? Oke. Sebentar ya, tes dulu ya. Sudah cocok ya? Sebentar. Oh, salah. Bukan. Jadi, gayanya pun juga harus sesuai dengan temanya ya? Ya. Gadis desa gitu? Iya. Berarti lugu-lugu gitu ya, saya? Iya. Oke ya, sebentar. Nah, tes dulu. Satu, dua. Kita lihat dulu. Belum. Oke, agak sini dikit ya. Sip, sini dikit ya. Sini, mukanya saya dikit. Sini dikit. Sini dikit. Ya, oke. Tahan dulu. Satu, dua. Sayun. Satu, dua. Oke. Boleh berdiri, berdiri. Boleh, boleh. Ya, berdiri tangannya gini. Gini ya. Ya, sip. Oke ya. Satu, dua. Lagi. Oke. Oke. Kalau mau mencoba di set pawon, boleh? Di dapur itu ya? Di pawon, Pak Mianca. Oke, silahkan. Oke, disini ya. Aduh, ini benar-benar rumah eyang ini. Oke, nah, disini. Disini, disini, disini. Ini ada. Oke. Oke. Iya. Bisa nape, ini kuras. Ini ada nape, ini namanya. Iya. Bisa. Iya. Gini kan? Ayo. Hancur. Iya. Kurang tinggi, kurang tinggi. Lagi-lagi. Satu, dua. Iya. Iya, iya. Tumpah, ya. Oke, duduk, coba duduk. Oke, bisa-bisa-bisa. Sini, coba. Iya, saya akan kembali duduk ya. Sini, sini. Sini, ya. Oke ya, coba. Oh, sambil duduk. Oke, sambil duduk, coba. Dici, coba. Iya, lagi-lagi. Iya, lagi-lagi. Mas, kalau begini itu ekspresinya apa sih biasanya? Agak serem ya? Senyum aja boleh. Senyum aja ya. Senyum, lihat keberas ya. Iya. Oke, satu, dua. Oke, boleh saya foto? Boleh dong. Oke, siap. Iya, coba lihat sini ya. Iya, iya. Dikit lagi, mutut dikit lagi. Mutut dikit ya, sip. Iya, satu. Oh, ntar ya. Satu, dua. Yuk, satu, dua, tiga. Sampai. Lagi ya. Yuk, satu, dua, tiga. Iya. Perang tinggi ya? Perang tinggi? Udah, tinggi lagi. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, dapet. Dapet ya. Oke, ekspresinya kurang, mbak. Senyum, yuk. Ekspresinya senyum ya. Yuk, satu, dua, tiga. Tumpah. Iya, oke, dapet. Dapet ya? Iya. Krius, dapet. Dapet, dapet. Oke, oke, oke. In of for na penny. Kita lanjut yang lain. Ada ide apa lagi, mas? Yang bisa dikerjakan dengan setting seperti ini? Ya, mungkin nanti akan saya... Lebih komplitin ya. Ini nanti kan tidak hanya studio dan galeri. Mungkin nanti akan ada warung di sini. Jadi, pelanggan bisa foto di sini. Bisa jajan di sini. Bisa menikmati suasana desa di sini. Jadi, nanti mau pula bikin konsep wisata edukasi di berdesa. Yang di sini ya? Ya, di sini. Untuk yang di studio dua ini ya? Luar biasa, keren. Itu udah dimulai untuk pengembangan bisnisnya itu? Untuk pengembangan ini baru proses. Baru proses? Ya, tapi proses-proses perizinan. Oh, iya, iya, iya. Ini sudah saya bikin perizinannya untuk nanti konsep kedepan studio, galeri, dan wisata edukasi perlisaan. Oke, keren banget itu idenya. Ini benar-benar yang bisnis. Nggak cuma sekedar untuk hobi, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat khususnya ya. Pengembangannya lebih luas, tidak hanya studio. Keren, mas. Siapa? Oke, mas. Kita cobain yang lain lagi dong. Apa? Satu lagi. Saya mau foto di... Di depan atau di mana? Boleh. Silahkan. Di depan? Di depan boleh. Depan boleh. Depan ya? Iya. Nah, ini jadi nuansanya saya... Aduh, di sini kali ya. Saya buka pintu, tapi boleh ya? Boleh, silahkan. Oke, mau saya foto? Iya dong. Oke ya. Oke, tangannya, mbak, macu sedikit. Oh, gini. Macu sedikit, macu sedikit. Nggak apa-apa, macu sedikit. Iya, sip. Nggak jatuh ya? Enggak. Satu, dua. Sebentar. Iya. Sebelum lagi. Satu, dua. Oke, tahan ya. Satu. Satu, dua. Belum. Belum. Senyum. Naik dikit dagunya. Ya, sip. Oke, satu. Turun dikit dagunya. Satu, dua. Oke, satu lagi. Satu, dua. Oke, siap. Oke, mas Jimbo. Hari ini saya mau ucapkan terima kasih sekali. Iya. Sudah cobain jalan-jalan dari studi satu sampai studi dua. Dan, ini juga momen nih buat pemirsa di rumah ya. Bagi pemirsa di rumah yang mungkin lagi cari, mana sih studio klasik yang unik, yang bisa jadi pilihan untuk pemirsa, mengabarikan foto-foto pemirsa. Bisa langsung follow mungkin di IG-nya. Iya, jimbung underscore fotografi. Jimbung underscore fotografi. Ada webnya atau ada sosial media yang lain? Sosial media-nya di Instagram jimbung underscore fotografi. Atau di Facebook suroto amd. Suroto amd. Amd. Bukan jimbung ya, suroto ya. Nama asli saya. Oke, kemudian untuk alamatnya sendiri, mas. Biasanya nih, kalau customer datang itu, langsung di studio satu atau studio dua? Studio satu dulu, kita bisa ke share location untuk jimbung fotografi. Itu ada di Google Map. Langsung bisa dapat tuh? Langsung dapat di. Ketik share location, jimbung fotografi. Nanti ada di Google Map. Oke. Di sini di jalan WS Pratman, bisa memintakan Dukung Kepo HRT 2. Oke. Lengkap ya pemirsa ya. Jadi terima kasih sekali ya mas jimbung untuk hari ini. Buat pemirsa di rumah, terus ikuti setiap programnya di KrisNet TV, dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih mas jimbung. Terima kasih mbak. Terima kasih selalu ya. Terima kasih. Nah, bagaimana? Apakah Panjirnenyan tertarik untuk melakukan foto pre-wedding di jimbung fotografi? Saya Jedha Pariwara, majalah KrisNet TV masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya.